Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel ini ya teman-teman di Camik Salagan pada kesempatan kali ini saya akan kasih ilmu Excel dasar yang sangat penting yang dimana mungkin banyak yang masih belum tahu dan tepatnya kalau kalian menggunakan cara ini lebih efisien seperti itu jadi ada 3 hal yang harus kalian tahu jadi yang pertama adalah penjumlahan nah untuk penjumlahan ini biasanya kita pakai yang kayak gini ya sama dengan sum kayak gini kemudian kita jumlahin kayak gini kelamaan baru klik ini klik ini tahan dan lepaskan kayak gini biasanya tapi tenang ada yang lebih cepat yaitu dengan cara gimana pertama-tama kalian block aja kayak gini kemudian tekan ALT dan sama dengan dan maka otomatis langsung terisi ya teman-teman seperti itu kemudian yang kedua yaitu untuk penjumlahan bukan penjumlahan sorry pengurutan nomor biasanya bikin nomor urut itu tuh kayak gini 1, 2, dan nanti diarahin di pojok kanan dan baru ditarik pilih field series kayak gitu nah ini kelemahan guys ada cara yang lebih cepat yaitu ketik 1, 2 kita block 1-2 nya klik disini double click ya klik 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 giri maka akan muncul nah hal ini muncul dengan syarat sampingnya harus ada text nya kalau gak ada tulisannya kayaknya belum bisa kayak seperti itu kemudian yang terakhir adalah perapian untuk ini ya garis dan row nya ini dirapiin kayak gitu intinya caranya gimana pertama-tama pilih yang ini untuk nge-block ya kemudian double click di bagian sini nah makanya yang lain ikut rapi juga oke jadi hanya segampang itu untuk caranya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh